Samsung akan menghadirkan perangkat terbarunya untuk pasar Asia dalam waktu dekat ini. Perangkat terbaru tersebut adalah Samsung Galaxy A16 5G yang menjadi suksesor dari Samsung Galaxy A15 5G. Bahkan, diketahui jika Samsung Galaxy A16 5G ini telah lolos sertifikasi resmi melalui situs sertifikasi 3C atau JINA pada Agustus 2024. Tak lama kemudian, HP baru dari Samsung ini juga berhasil lolos sertifikasi di BIS India. Meskipun pihak Samsung belum mengumumkan kehadiran HP terbarunya Samsung Galaxy A16 5G, namun sudah banyak pocoran yang beredar di internet. Baru-baru ini terlihat pocoran mengenampilkan gambar resmi dari Samsung Galaxy A16 5G. Ya, ada yang spesial dari Samsung Galaxy A16 kali ini. Samsung Galaxy A16 5G kini mendapatkan jaminan 6 kali upgrade OS. Hal ini membuktikan jika Samsung tak hanya bisa memberikan update panjang untuk lean HP flagship, tapi juga Samsung bisa memberikan jaminan update panjang untuk HP entry levelnya. Terlepas dari itu, Samsung Galaxy A16 5G menghadirkan beberapa peningkatan spesifikasi. Layar yang diusung bakal lebih besar, yaitu 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, punya refresh rate 90Hz, peak brightness 800 nits, tapi sayangnya lagi-lagi masih menggunakan water drop notes. Dapur pacu utama dari Samsung Galaxy A16 5G, kemungkinan adalah Exynos 1 330 atau Mediatek Dimensity 6300. Bila dibandingkan pendahulunya dengan Dimensity 6100 dengan punya clockspeed kencang, opsi RAM dan storage tampaknya masih sama tinggi di 8x256GB. Secara desain, masih sama dengan tampilan Galaxy A series lainnya, termasuk adanya Key Island yang kemungkinan juga menampung sensor fingerprint. Namun Galaxy A16 5G kali ini bakal memakai panel belakang berpahan kaca dari sebelumnya plastik. Ketebalan bodohnya juga lebih tipis, yakni 7,9 mm. Samsung Galaxy A16 5G juga akan memiliki rating IP54 untuk ketahanan terhadap debu dan perjikan air. Kira-kira, kapan Samsung Galaxy A16 5G ini bakal rilis? Kemungkinan besar pada Desember 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan update informasi seputar rapi terbaru dari Gadgetme.